Ini sudah jam 12 Waktu tadi yang lain nyanyi Kemudian sambutan-sambutan dari Anggota-anggota LASKI Matahari tidak muncul Begitu saya pidato Ini mau muncul matahari Ciri dari LASKI Akan terang beneran Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Dan salam sejahtera pada kita sekalian Tentu yang saya hormati sekaligus saya banggakan Terlalu banyak ini Hari ini Menyadarkan pada saya bahwa Banyak sekali tokoh-tokoh Sulawesi Tenggara Laki dan perempuan Yang merupakan kadar-kadar potensial Bagi daerah kita Mulai saya sebut Dari Ibu Masyura Kemudian Yang tentunya beberapa pejabat-pejabat pemerintah kota Ada asisten dua Asisten tiga Kabupat Kisrah Ada Tokoh-tokoh perempuan Yang ada di BPRD kota Ibu Rosina Kemudian Ibu Suhura Ada Saudara saya Pak Muhyiddin Kemudian Kemudian Kakanda saya Pak Kamil Ada Adinda saya Pak Camat Lasalimu Dan tidak lupa juga Pada Ibu Ketua DPRD kota Bawo-Bawo ya Serta Adik-adikku Dan anak-anakku sekalian Yang saya hormati Dan saya banggakan Yang pertama tentu Puji syukur Ketua Allah SWT Atas kelayalan Empat rapat Kepada kita sekalian Kita dipertemukan Dalam suasana Dimana Masih kita merayakan Hari Raya Idul Fitri ya Oleh sebab itu Isinkan saya juga menyampaikan Selamat Hari Raya Dan mohon maaf lahir Dan wakil Tadi kita mendengarkan Ada suasana Yang saya tangkap Bahwa Lasmi itu Harus Hanya satu Pesan yang tadi Disampaikan oleh Ibu Masura Dan tema ini Sangat tepat Family Gathering Komunitas Laski Bersatu Kalau tema ini Komunitas Laski Bersatu Berarti Tidak kita harapkan Ada dua Kalau kita Melihat Dinamika Dan tadi Disebutkan Para anggota Dalam kota Laski Ini dari 74 74 74 Begitu saya Membayangkan 74 Saya baru tamat Esima itu Tetapi Anak-anak ini Berarti Cewek-cewek Yang cantik-cantik dulu Pada masanya Tetapi Banyak saya temui Teman-teman Esima yang dulu Sekarang saya temui Dia Hilang kecantikannya Tapi ternyata Kalau jadi anggota Laski Kita ketemu Masih tetap cantik Luar biasa Muansa Kasida ini Untuk Ibu-ibu Dan Para Artis-artis Kasida itu sendiri Kemarin Ibu saya Ibu Yusni Nanti kan Park Bersitu Ada acaranya Laski Oh ya Ini ada pakaiannya Saya dikasih pakaian Warna itu Saya langsung punya kesan Hebat betul Yang memilih warna ini Ini warna Yang jarang Orang bisa memadukan Memilih warna Itu bisa Bisa Dipakai Oleh semua kulit Sehingga Kalau yang mantap Tambah mantap Kelihatannya Terus saya disuruh Pak Pak Ini gak pake Tapi kalau saya pake Saya dikala gagal Dengan yang sudah pake Pake Oleh sebetulnya Saya bilang Biar saya pake Biasa saja Karena saya tidak mau Kala Tampilan juga Dia yang sudah pake Ibu dan bapak Ibu dan bapak sekalian Sulawesi Tenggara Dan dengan pengalaman Yang kita miliki Bahwa Seni Budaya Kemudian Segala sesuatunya Yang kita sepakati Untuk Melakukan Kegiatan Apa saja Dalam kaitan Pembinaan Maupun Siar Serta Motivasi Dan Bagaimana kita Dari semua itu Bisa menjadi Satu kesatuan yang utuh Di dalam kita Membangun Daerah kita Sulawesi Tenggara Dan tentu Daerah-daerah Kabupaten Kota Yang ada dalam Sulawesi Tenggara Kalau kita Tengok kebelakang Dengan berbagai Kegiatan-kegiatan MTQ Kemudian Persiapan yang Dilakukan Diseleksi Dari tingkat Kecamatan Sampai kita Utus Untuk level Provinsi Ada dinamika-dinamika Yang Akhirnya kita Bisa simpulkan Bahwa Pengorbanan Kegiatan Yang Bernuansa Seni Itu Jangan Diabaikan Bercermin Dalam Kegiatan Pada hari ini Ini ada Berapa Generasi Ya Dan mungkin Baru hari ini Ketemu Kembali Baru ketemu Kembali Tetapi Cerita Lama Sepertinya Baru kemarin Sepertinya Baru kemarin Suasana Suasana ini Tentunya Harus menjadi Suatu Perhatian Kita Bahwa Kegiatan Kegiatan Seni Apalagi Yang Bernuansa Keagamaan Seperti ini Harus kita Sepakat Untuk tetap Kita Kembangkan Dan kita Tumbukan Pengalaman Dari adik-adik Sekalian Sekiranya Dengan Sekala Keterbatasan Yang kita Miliki Waktu-waktu Yang Lalu Itu Bukan Menjadi Kendala Untuk Membangun Semangat Dari Adik-adik Sekalian Pada waktu itu Semangat itu Masih tercermin Sampai hari ini Saya tadi Kaget Ketua Panitia Terus Terharu Terharu Berarti Ada Semangat Di dalamnya Tetapi Terkini Juga Ada Persoalan Di dalamnya Semangat Semangat Yang Begitu Besar Mimpi Yang Begitu Besar Untuk bagaimana Mengumpul dari semua Sahabat-sahabat Yang punya pengalaman Masa lalu yang saya kira Tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata Tapi bisa dilukiskan Dengan semuanya tadi Ibu Masyura Apa tadi itu Salam Kintalaski Sukses Setia selalu dihapus Salam Kintalaski Terus apa Bayangkan itu Jadi bayangkan Yang saya lihat hari ini Dan kemudian Saya tarik benang merah Masa-masa lalu Ketika bagaimana Melihat dinamika dan semangat Ada-ada sekalian Itu bukan main Tersimpul dalam Salam Cintalaski Terus apa tadi Untuk main Kita mari kita Bangun semangat itu Jalan Ulangnya Salam Kintalaski Selalu sukses Selalu dihapus Bayangkan itu Kuses selalu dihapus Kuses selalu dihapus Artinya Mari kita Tenangkan dalam hati kita Bahwa Acara DMLG Gering hari ini Bisa menjadi Suatu momentum baru Dan kita bisa ketemu Pada Gering yang akan datang Yang mana Ibu Masura Sudah siap Menunggu Anda Sekalian Saya kira itu saja yang Saya bisa sampaikan Jangan Untuk Selalu Mengeluh Semangatlah Insya Allah Laski Tetap Menjadi Jaya Pada masa Terima kasih Wabillahi 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 wabarakatuh Waalaikumsalam